Zaziratul Al-Mur Zaziratul Al-Mur atau saat ini dikenal dengan nama Maluku Yang mana mencakup di dalamnya adalah kepulauan Halmahera di bagian utara Sampai dengan kepulauan Babar di selatan Maluku sejak lama telah dikenal dunia dengan berbagai kebanggaannya Assalamualaikum Wr. Wb Kesempatan kali ini catatan GJP Akan membahas sedikit tentang julukan untuk negeri Maluku Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar katolong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Maluku dalam beberapa penyebutan Di dalam beberapa buku dan jurnal Sering sekali disebut sebagai negeri seribu benteng Hal itu dikarenakan terdapat banyak sekali benteng Yang pernah dibangun di atas tanah Maluku Mulai dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh Bagaimana mungkin negeri yang konon saat ini dianggap berada di pinggiran ibu kota ini Memiliki benteng yang begitu banyak Banda Neira, Saparua, Ambon, Ternate, Tidore, Selatan hingga Utara semua tempat di Maluku Nyaris memiliki atau terdapat benteng Bisa dibayangkan bagaimana menariknya Maluku di masa lalu Sampai begitu banyak benteng di seluruh tanahnya tersebut Jadi penyebutan Maluku atau dijuluki negeri seribu benteng Bukanlah sesuatu yang berlebihan Justru malah sesuatu yang sangat pantas dan tepat Bapak Akbar Tanjung pernah mengatakan bahwa Provinsi Maluku Utara adalah miniaturnya Indonesia Bung Hatta juga pernah berkata bahwa Banda Neira adalah miniaturnya Indonesia Bagaimana tidak Maluku memiliki kasus yang sama persis dengan Indonesia Terhususnya dalam hal pulau dan pluralisme Serta keberagaman di Maluku sampai Maluku Utara sejak lama Dikenal telah dihuni berbagai suku bangsa Selain dari suku asli bangsa Maluku sendiri Dengan bahasa dan adatnya masing-masing Maluku pun menampung ribuan Bahkan jutaan orang-orang yang berasal dari Cina Arab, India, Persia, Belanda, Portugis, Inggris dan sebagainya Yang saat ini telah beranak-pinak di negeri Maluku ini Belum lagi jumlah pulau Pulau yang belum tercatat dan tercatat pun sangat banyak jumlanya Maluku memang selalu dijuluki negeri seribu pulau Dalam berbagai keterangan dan literatur The Spice Island The Spice Island Adalah julukan yang dipakai oleh orang-orang Eropa Yang mana bermakna adalah negeri rempah-rempah Julukan ini yang telah melekat pada Maluku sejak lama Pertarungan hegemoni perdagangan dan politik Dari bangsa-bangsa penjajah di masa lalulah Yang menamakan Kepulauan Maluku Sebagai The Spice Island Sebab Maluku merupakan tempat dimana peradaban modern dimulai Laut Maluku menjadi tempat berlabunya berpuluh-puluh armada perang Dari berbagai bangsa Tempat dimana terjadi pertarungan hebat Antara satu bangsa dengan bangsa lainnya Termasuk Maluku sendiri tentunya pula Sebenarnya julukan ini sama saja dengan The Spice Island Bedanya adalah The Spice Island Adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Eropa Sedangkan bahasa yang dipakai oleh orang-orang kita disini Adalah Kepulauan Rempah-rempah Saat ini Maluku merupakan lumbung rempah-rempah Bahkan saksinya masih ada sampai hari ini Yang di pohon cengkeh tertua di dunia yang berada di Ternate Sementara biji palas sendiri bertaburan di Kepulauan Banda Neira Dan Kepulauan Rempah-rempah telah dilekatkan kepada Maluku dari dulu sampai saat ini Jika Pak Saudara Dorang membuka beberapa buku tentang sejarah dan biografi Maluku Akan ditemukan beberapa kali penyebutan julukan sebagai negeri emas hitam Kepada Maluku tercinta kita ini Masih karena soal rempah-rempahnya Tidak hanya itu Kekayaan alamnya yang lain Semisal flora dan faunanya Juga makin mengokohkan nama Maluku Dalam gelar atau julukan negeri emas hitam Terima kasih telah menonton! Masih gara-gara soal rempah-rempah lagi, orang Inggris dan Portugis selalu memberikan julukannya kepada Maluku sebagai Ratu Dunia. Ratu Dunia dalam artian di sini merupakan sebuah tempat yang wajib didatangi, ditempati, dan tentunya dijadikan rumah bagi mereka. Selain itu, makna Ratu dalam hal ini berarti kaya raya dan gemaripah Loh Jinawi. Kehadiran rempah-rempah yang mampu menjadi solusi dari kehidupan masyarakat di beberapa abad yang lalu, membuat Maluku dinobatkan sebagai negeri Ratu Dunia yang kaya dengan segala yang dimilikinya. Dan selanjutnya adalah julukan sebagai Zaziratul Al-Mul, yang mana merupakan julukan paling populer yang mungkin sering bersaudara dorang dengar. Bahkan kata Maluku sendiri pun berasal dari Al-Mul itu sendiri, yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna Raja. Maluku dikatakan oleh orang-orang Arab sebagai Zaziratul Al-Mul. Dikarenakan di negeri Maluku ini, terdapat banyak sekali kerajaan dan raja-rajanya. Para raja-raja tersebut terhambur luas di seluruh negeri di Maluku. Mulai dari bagian utara, ada kerajaan semisal Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Loloda, Moro, dan sebagainya. Lalu di bagian Maluku lainnya, ada kerajaan Honimoa, kerajaan Iha, kerajaan Sahulau, kerajaan Tanahitu, kerajaan Ulihat Tuhaha, kerajaan Huamoa, dan lain sebagainya. Di Maluku sendiri pun bahkan sempat ada perserikatan kerajaan-kerajaan Maluku yang bernama Moloku Kieraha. Moloku Kieraha adalah empat persatuan kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Di antaranya adalah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Selain itu, ada juga perserikatan lain yang bernama Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima merupakan kongsi lima kerajaan membentuk aliansi politik di bawah pimpinan Ternate. Anggotanya terdiri dari Kerajaan Bacan, Obi, sebagian Pulau Seram, dan Ambol. Sedangkan Uli Siwa beranggotakan Makian, Jailolo, Pulau Buru, bagian Timur Halmaheran, serta Irian Barat dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Itulah sedikit pembahasan tentang julukan untuk negeri Maluku. Lebih dan kurangnya, mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!